Terima kasih Butejo, lain kali belanja disini lagi ya Ujar Sarwan sambil tersenyum Butejo adalah pembeli terakhirnya hari itu Memang, akhir-akhir ini usaha toko kelontong yang jadi tulang punggung keluar dari Sarwan Sedang sepi pembeli Padahal, tanpa pembeli Sarwan tidak bisa memberikan uang kepada istrinya Untuk belanja kebutuhan rumah tangga Hingga suatu malam Ada seorang pria tadi kenal duduk di depan warung Sarwan Mas, beli rokoknya satu Kata pria itu Ia kemudian mengajak Sarwan ngobrol panjang lebar tentang hal-hal yang tidak penting Selesai percakapan tersebut Pria itu mengeluarkan sesuatu dari kantong saku celananya Wan, lagi sepi ya Ini aku bawakan cimat buat penglaris Kamu amalkan saja sesuai yang ada di kertas itu Saya ingin membantu saja Ucap pria itu Senyumnya aneh di wajahnya Sarwan bingung Ia tidak pernah tahu hal-hal mistis seperti itu Namun, karena dihimpit keadaan Ia menerima saja cimat yang diberikan pria asing tadi Keesokan harinya Sarwan berkunjung ke rumah kakeknya Yang terjauh dari rumahnya Menurut Sarwan Ia orang paling tahu dengan hal beginian Makanya Ia berencana menanyakan pria cimat itu kepada kakeknya Sesampainya di rumah kakeknya Dia langsung bertanya pada kakeknya Kek, aku mendapat cimat dari seseorang Katanya bisa buat penglaris Kata Sarwan Kakek Sarwan kemudian memandangi dan mempelajari cimat itu Setelah hampir 10 menit Kakeknya angkat suara Hmm Sepertinya aku saja yang melakukan amalan ini Wan Kamu itu lemah, gak punya pria yang kuat Takutnya gak kuat ngelakuin amalan ini Jelas kakeknya Yang benar kek Tanya Sarwan Iya Kakek yang akan melakukannya Kamu fokus jualan saja Ujur kakeknya Beberapa minggu setelah itu Toko kelontoh milik Sarwan tak kunjung ramai Bahkan belakangan ini Warungnya hampir tidak pernah disinggahi pembeli Pembeli dalam seminggu pun bisa dihitung dengan jari Sarwan heran dengan hal ini Bukannya penglaris kemarin itu Harusnya berhasil memberikan peruntungan buat warungnya Karena tak ada perubahan Sarwan kemudian mengunjungi rumah kakeknya Kembali untuk menanyakan cimat itu Sampainya disana Sarwan dikagetkan dengan keadaan kakeknya yang jatuh sakit Memang kakek Sarwan hanya tinggal sendirian Setelah neneknya meninggal dua tahun yang lalu Tapi karena kakek Sarwan adalah sosok yang kuat bisik dan imannya Dia tidak keberatan untuk tinggal sendirian Ya Tuhan Kakek kenapa? Tanya Sarwan panik Beberapa hari ini kakek lemas dan tidak bertenaga Beberapa kali kakek juga muntah-muntah Kata kakek Sarwan lemas Sarwan kemudian mengecek dahi kakeknya Ya Tuhan Panasnya tinggi sekali Pikir Sarwan Ia kemudian bergegas mengambil air di baskom Keserta kain untuk mengompres kakek Ia juga mengambil obat demam dan diare di kotak obat Namun saat akan memasak kompres di dahi kakeknya Sarwan mendengar suara gemuruh Suara itu terdengar seakan-akan Banyak binatang yang berlarian ke arah rumah kakeknya Sarwan kemudian keluar rumah Dan terkejut Melihat apa yang ada di depan matanya Suara itu berasal dari babi hutan Yang sepertinya berasal dari hutan terdekat Babi hutan itu berjejer Mengelilingi rumah kakek Sarwan Sambil memicinkan mata Dan mendenguskan nafas Mereka seperti mau menyerang Sarwan dan kakeknya Karena ketakutan Sarwan langsung masuk dan mengunci pintu itu Ia berharap Apa yang dilihatnya itu hanyalah ilusi Tak berselang lama Sarwan mendengar kakek merontah-rontah di kamar tidurnya Betapa kagetnya Sarwan ketika melihat kakeknya sudah seperti orang kesurupan Ia memancat lemari dan berjongkok di atasnya Sambil mendengkur Seperti suara para babi yang ada di depan rumah tadi Sarwan tidak mengerti sama sekali dengan kejadian yang dialaminya sekarang Ia lari sekencang-kencangnya dari rumah itu Sarwan menabrak Sarwan menabrak seseorang di jalan saat berlari Pantatnya terasa sakit karena ia jatuh terduduk Apa yang terjadi nak Sarwan Tanya orang itu Sarwan bangkit dari geduduknya Dan melihat orang yang bertanya kepadanya itu Ternyata itu adalah Ustadz Soleh Kebetulan sekali Ustadz tolong saya Rumah kakek saya dikerubungi babi hutan Dan kakek saya seperti kesurupan Tolong Ustadz Kata Sarwan tergesa-gesa Mendengar itu Mereka langsung menuju ke rumah kakek Sarwan Anehnya Di sana sudah tidak ada lagi babi hutan Yang mengelilingi rumah kakeknya Tapi kakeknya masih saja mengerang Seperti suara babi Yang ingin menyeruduk Kemudian Ustadz Soleh perlahan membawa Kakeknya turun dari lemari itu Ia kemudian menahan tangan kakek Dengan kedua tangannya Sarwan kebagian menahan kedua kakinya Pergilah dari tubuh kakek ini Wahai kekuatan jahat Kata Ustadz Ia lalu merapalkan kalimat-kalimat berbahasa Arab Yang tentunya tidak dimengerti Sarwan Aku disini untuk mengambil nyawa Sarwan Kalam kaib Tapi dia malah memberikanku tubuh tua renta ini Suara kakek Sarwan berubah menjadi serak dan berat Tidak ada yang bisa kamu ambil dari dunia ini Pergilah Ustadz Soleh kemudian menempelkan Dan tangan kanannya ke dahi kakek Tak hayal Tubuh kakek merontak-rontak seperti kepanasan Tak lama kemudian Kakek Sarwan tak sadarkan diri Beruntungnya Makhluk yang ada di tubuh kakek tadi sudah keluar Naksarwan Lain kali hati-hati Kalau bertemu dengan orang tadi kenal Kau sebenarnya mau dijadikan tumbal pesugihan Orang yang memberimu cimat yang amalannya Dijelankan kakemu Beruntung kakemu Punya perisai diri yang kuat Jadi Akibatnya seperti ini Jika tidak Bisa jadi Ia sudah tak bernyawa saat ini Nasihat Ustadz Soleh Sarwan menyesal Telah menceroboh dengan tindakannya Ia bersyukur bisa selamat Dari perbuatan jahat itu Tamat Tulisan ini hanya rekayasa Kesamaan nama dan tempat Hanyalah kebetulan belakang